Sementara itu puluhan warga rela berdesak-desakan hingga saling dorong saat antri untuk mendapatkan kupon pembelian minyak goreng curah di gudang penjualan di Jalan Adipura, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penjualan pun dibatasi, warga hanya mendapatkan jatah 20 kg minyak goreng curah seharga 250 ribu rupiah. Puluhan warga ini langsung menyerbu salah satu gudang tempat penjualan minyak goreng curah di Jalan Adipura, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rela berdesak-desakan hingga saling dorong, warga khawatir tak kebagian kupon pembelian minyak goreng yang ditukar dengan nomor KTP di bagian registrasi di depan pintu masuk gudang. Warga yang datang pun tidak lagi memperlulikan hibawan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak. Warga mengaku, rela antri tiga jam lamanya hanya untuk mendapatkan kupon pembelian minyak goreng curah dengan harga yang relatif murah. Warga yang datang rata-rata membawa tiga hingga empat jerrygant perukuran 20 liter yang dibonceng menggunakan kendaraan sepeda motor. Berapa liter kita beli? Berapa kilo? 20. 20 kilo ya? Harganya berapa? 250. 250? Oh itu dibatasi setiap warga itu gimana? 20 kilo Pak? Dibatasi. Dibatasi? Dibatasi? Kenapa dibatasi Pak? Karena tidak mencukupi semua. Penjualan pun dibatasi setiap warga hanya mendapat jatah minyak goreng curah sebanyak 20 kilogram yang dibeli dengan harga 250 ribu rupiah atau sekitar 12.500 per kilogramnya. Hingga kini warga masih kesulitan mendapatkan minyak goreng ditambah penjualannya masih tegolong tinggi. Dari Magasar, Sulawesi Selatan, Yelius Fin, INews melaporkan. Ratusan ibu rumah tangga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat rebutan beli minyak goreng murah yang dijual dengan harga 28 ribu rupiah per dua liter. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, ratusan emak-emak antri di sejumlah sualayan demi mendapatkan minyak goreng. Ratusan emak-emak warga desa setia mulia Bekasi, Jawa Barat ini berebut membeli minyak goreng murah. Mereka rela antri dari pagi untuk mendapatkan minyak goreng karena masih langka. Satu orang hanya diperbolehkan membeli maksimal dua liter minyak goreng seharga 28 ribu rupiah dengan menggunakan kupon. Seribu liter minyak goreng murah yang disiapkan panitia langsung habis terjual. Antrian panjang terjadi di sebuah sualayan di Jalan Ahmad Yani, toko utama Balikpapan, Kalimantan Timur, demi mendapatkan minyak goreng murah. Warga mengaku antri sejak pagi untuk mendapatkan dua liter minyak goreng murah seharga 28 ribu rupiah. Bahkan sejumlah warga kecewa karena kehabisan. Sementara pihak toko mengaku sangat kewalahan mengatur antrian. Pasalnya warga kerap tidak mendengar imbuan petugas untuk tertib. Pihak toko hanya mendapatkan jatah 200 bungkus minyak goreng yang berisi dua liter tergantung penyiriman. Tim Liputan Anyus melaporkan.